selamat menikmati ini adalah hasil perjuangan rakyat bandar yang pada saat itu mereka merayakan hari kemerdekannya di tahun 1999 ini salah satu petuguh yang ada di bandar dan ternyata petuguh ini memiliki Pancasila yang berbeda sama Pancasila yang sekarang oke guys, ikuti saya terus ya petuguh yang ada pada halaman depan kantor camat kemudian di depannya adalah gereja tua dan ini adalah tuguh lapangan CG3 bersama dengan Pak Bakri Kiat beliau lahir di tahun 1956 54 ya dan menurut beliau, tuguh inilah beliau lahir di waktu SD bagaimana bang? coba diceritakan bang dulu waktu saya masih SD itu upacara 17 Agustus itu bukan di istana menit tapi di lepangan Cipto yang sekarang sudah dibangun sekolah kantor sekolah impre nah kemudian habis upacara disana itu ada acara pengalongan bunga keran bunga di setiap ada di sekolah masing-masing jadi dari lapangan Cipto kita antar kemarin untuk beletakan keran bunga itu di tempat ini jadi tuguh ini saya lahir ini sudah ada karena disini sudah ada dari 49 oke guys ini dia tuguh rakyat tuguh ciptaan rakyat bandar untuk penyambutan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia Serikat tanggal 27 12 19 49 nah tuguh ini memiliki panjang tinggi tingginya sekitar kurang lebih 1 2 3 meter setengah nah ini tuguhnya kemudian yang anehnya di tuguh sini ada tulisan Pancasila 5 dasarnya nah ini Pancasila 5 dasar 1 ketuhanan yang maha esa 2 kebangsaan Indonesia 3 kedaulatan rakyat 4 kemanusiaan 5 keadilan sosial nah beda kan beda sama sekarang kan nah ini yang jadi apa namanya semacam bukan kejanjilan ya tapi betul-betul tuguh ini adalah tuguh yang pada saat Indonesia Serikat ya ini dia tuguh Republik Indonesia Serikat nah ini masih Serikat ini di tahun 49 tuguh ini ya teman-teman sekalian ini berdekatan juga dengan apa namanya gereja ya gereja tua yang juga merupakan salah satu icon icon bandanera juga bahwa ini apa namanya tuguh yang dipakai untuk tempat-tempat santai sebuah misatawan juga yang ada di bandan dan ini merupakan salah satu kebanggaan dari masyarakat bandan khususnya di desa nusantara oke guys ikuti terus di channel saya Nurdin bandan dan jangan lupa subscribe share dan like halo guys saya bersama dengan anak-anak SMA ya SMA nah ini ada guys nama siapa guys nama siapa ini teman-teman dari SMA 30 Maluku Tengah yang menyaksikan Pancasira pada Tugu kebetulan pada saat ini juga ada kapal masuk guys itu mereka guys oke ikuti di channel youtube ya Nurdin Banda saya ingin mengucapkan Pancasila ya Pancasila mulai Rami-Rami 1,2,3 Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemenusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebiasanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oke terima kasih perhatikan di sini ini Tugu apa ini ini Tugu apa ini Tugu apa ini Tugu segitiga Tugu segitiga Tugu segitiga Tugu segitiga ini mari kita tulis ini Tugu segitiga ini kamu pernah baca Pancasila tadi coba kamu mari sini terus nah ini ini saksi hidup saksi sejarah ini saksi sejarah yang kamu membaca ini Pancasila kamu bukan ini kamu membaca Pancasila itu baca coba baca kuat mana baca satu 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 mulai satu baca satu kebahanan yang warisan dua kebangsaan Indonesia tiga kita melakukan rakyat empat kemanusiaan lima keadilan sosial sama dengan tadi atau terada? sama dengan tadi atau terada? sama dengan kamu bilang tadi hampir sama coba kamu orang caji dia terus tanya ke ibu siapa yang ada sejarah